Institut Teknologi dan Kesehatan ITKS Bali menggelar Wisuda Sarjana Keperawatan Periode Pertama di Convention Halls ITKS Bali. Dalam kesempatan tersebut disampaikan, dengan berbagai keahlian dan kompetensi yang diberikan, lulusan ITKS Bali diakini mampu bersaing baik di luar maupun dalam negeri secara profesional. Wisuda Sarjana Keperawatan ITKS Bali Periode Pertama 2019 diikuti oleh 185 lulusan. Di antara 185 lulusan, 28% lulus dengan predikat dengan pujian dan 72% lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rektor ITKS Bali, IGD Putu Darmusia, semengaku sangat bangga dengan para lulusan karena seluruhnya berprestasi. Sebagian besar lulusan dalam konferensi internasional berhasil mempublikasikan hasil karya skripsinya secara lisan maupun melalui poster presentasi. Diharapkan semuanya menjadi lulusan yang profesional dan bisa memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Dengan berubah bentuk dari STKS menjadi ITKS, visi pun berubah untuk menjadi pusat inovasi di bidang teknologi dan kesehatan. Oleh karena itu, pengembangan SDM dan jejaring terus dilakukan melalui kerjasama dengan pihak kampus maupun industri di dalam maupun luar negeri. ITKS Bali selalu konsisten dan berkomitmen menjaga mutu. Seluruh standar NIMAM dari pendidikan tinggi sudah kita capai. ITKS Bali sendiri sudah memiliki akreditasi B dan sebagian besar prodinya juga sudah memiliki B. Untuk menjaga mutu, kami terus berupaya meningkatkan kualitas-kualitas pembelajaran dengan mengirimkan dan meningkatkan kualitas-kualitas SDM yang kita miliki. Di samping SDM dan perasarana yang lengkap yang telah kita miliki, berbagai kerjasama juga kita ciptakan. Bukan hanya kerjasama untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga untuk kerjasama-kerjasama di bidang penyaluran lulusan baik dalam maupun di luar negeri. Kepala LL Dikti Wilayah 8 Indengada Siastawo mengatakan ITKS Bali harus terus fokus terhadap mutu dan menjadi kebanggaan masyarakat Bali. Kesuksesan ITKS memiliki program studi magister merupakan bukti nyata, yayasan dan stakeholder terkait telah bekerja keras untuk terus memajukan dan meningkatkan kualitas ITKS Bali sehingga bisa mendongkrak kualitas SDM di Bali dan Indonesia pada umumnya. Harapan saya bahwa ITKS Bali ini terus konsen dengan mutu dan terus menjadi kebanggaan masyarakat Bali karena bagaimanapun juga ITKS Bali adalah satu-satunya perguruan tinggi kesehatan yang telah memiliki Pasca Sarjana dengan harapan bahwa keberadaan Pasca Sarjana akan mendongkrak kualitas sumber daya manusia di Bali dan di Indonesia pada umumnya terutama ada sumber daya manusia juga di daerah Bali, NTB, NTT yang memang kekurangan terutama tenaga-tenaga master. Jadi kehadiran ITKS dengan memiliki program studi yang magister ini saya rasa adalah bukti nyata bahwa yayasan bekerja keras untuk mendapatkan hal itu dan patut kita acungi jempol. Predikat lulusan terbaik dilahir oleh Niputu Putri Darmayanti dengan IPK 3,90, disusul Niputu Wisma Ekawati dengan IPK 3,85 dan Nadia Rahman dengan IPK 3,84. Di era globalisasi ini berbagai keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di ITKS Bali baik itu kemampuan teknologi informasi yang mumpuni, keahlian bahasa asing maupun kecakapan lainnya. Di era revolusi 4.0 ini diakini para lulusan ITKS Bali siap dan bisa bersaing baik di dalam maupun luar negeri.